Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ilham Salah satu masalah pada mesin jetset water Yang paling sering terjadi adalah Sangat susah untuk dinyalakan Lalu langkah apa yang tepat untuk bisa cepat menyalakan Mesin jetset water pilih kita ini Oke, di pembahasan video kali ini Cara mengatasi mesin jetset water Dengan cara, metode, teknik, pancingan Yang mudah-mudahan bisa memberi solusi kepada sobat semua Oke, untuk melakukan teknik ini Sobat semua harus menyediakan minyak dan jarum suntik bekas Atau jika tidak ada jarum suntik bekas Sobat semua bisa membuatnya dari bahan bekas botol minuman Oke, mesin jetset merek Natari ini Problemnya susah untuk dihidupkan Langkah awal kita harus cek busi Dan jika tidak ada masalah Dan kondisi busi bagus Kita cek api pada busi Nah, kondisi api yang saya lihat di busi ini sangat kecil Jadi akan saya setel celah businya Atau lebarkan celahnya dan jangan terlalu lebar Tujuannya agar jarak petikan api businya panjang Setelah cek dan setel busi Langsung aja pasang busi Dan sekalian teknik pancingan kita lakukan Nah, kasus pada mesin jetset 2 tak ini Adalah ketika diberi teknik pancingan hidup mesin hanya sebentar Lalu apa yang harus kita lakukan? Sobat jangan manik dan galau Nah, karena mesin ini sudah lama tidak digunakan Dan jarang dipakai Saya akan cek kondisi minyak pada bagian karburator Saya akan buka pembuangan bawah karburator ini Nah, sobat bisa lihat Minyak di karburator ini berwarna kuning Artinya minyak kadaluarsa Jadi sampai kapanpun Sampai capek kita mengengkol Gak akan bakalan hidup-hidup Nah, cara ringan yang bisa sobat lakukan adalah Buang habis minyak yang di dalam karburator ini Dan sobat bisa lakukan tes hidup lagi Tapi ingat, pastikan minyak yang ditangki sudah turun ke karburator Caranya, sobat buka lagi pembuangan minyak yang di karburator ini Jika sudah keluar, berarti minyak sudah turun Oke, karena genset ini jarang dipakai Jadi saya akan cuci karburatornya Pembahasan lengkap tentang cara mencuci karburator Sobat bisa lihat video saya yang berjudul Cara mencuci karburator mesin genset 2 tak dan 4 tak secara sederhana Linknya ada di deskripsi Oke, finish mencuci karburator Saya akan tes hidup Akan saya pastikan minyak turun ke penampungan karbu terlebih dahulu Buka keran minyak Buka baut kecil pembuangan Oke aman, minyak sudah turun Kencangkan lagi bautnya Dan akan langsung saya tes Oke, testing ini saya tidak memasang cover depannya dulu sob Jadi, kalau ada trouble di karbur lagi Tidak harus buka-buka covernya lagi Oke, akan saya coba tes hidup Nah, karena saya sudah yakin karbu ini sudah bersih Jadi, saya tidak akan menggunakan metode teknik pancingan Tapi, kalau sobat ingin cepat menyala Sobat bisa gunakan langsung metode teknik pancingan Oke, pada proses mengengkol mesin genset 2 tak ini Intinya kita jangan mudah cepat putus asa Seperti yang saya lakukan ini Saya terus mengengkolnya dan akhirnya menyala Oke sobat semua, itulah tadi Pembahasan cara mengatasi mesin genset 2 tak Susah hidup dengan metode teknik pancingan Dan beberapa hal informasi yang harus dilakukan ketika minyak kadaluarsa yang berada di dalam karburator Semoga membantu Jangan lupa like-nya Dan sobat yang belum subscribe, silakan di-subscribe Karena akan ada informasi lainnya yang akan membantu dan menambah wawasan sobat Sekian, saya Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!